Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat tani, mungkin masih banyak yang belum tahu bagaimana tata cara pembentukan kelompok tani atau proses pembentukan kelompok tani yang belum ada di daerah sentra produksi atau sentra pertanian Nah, ini kita, video ini akan kita berikan untuk sahabat tani semua tentang bagaimana cara pembentukan kelompok tani dan syarat-syaratnya Nah, ini kita ambil cuplikannya dari peraturan menteri nomor 67 permentan garing SM50 garing 12 tahun 2016 Jadi, simak video ini sampai selesai bagaimana tata cara pembentukan kelompok tani dari 0 hingga terbentuknya kelompok tani Tapi, setelah yang satu ini Sahabat tani yang baru saja bergabung di channel Infopati Nurkan Hilir kami sarankan untuk menekan tombol subscribe dan tombol tanda lonceng agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel ini Saya hitung dari 3, 2, 1 Terima kasih Sahabat tani, sebelum kita memasuki bagaimana proses atau tata cara pembentukan kelompok tani di daerah sentral produksi ataupun sentral pertanian lainnya Sebaiknya kita tahu dulu apa itu kelompok tani Kelompok tani ini merupakan suatu wahana atau tempat kelasnya belajar kelompok tani sekaligus tempat pengembangan usaha bagi petani itu sendiri yang dibentuk oleh petani itu sendiri kemudian dimanfaatkan oleh petani itu sendiri Jadi, petani-petani yang belum tergabung sebaiknya dibentuk menjadi kelompok tani karena kelompok tani ini juga disebut dengan lembaga non-formal yang sebagai wadah nantinya kemitraan dari lembaga-lembaga pembina seperti instansi terkait dinas pertanian ataupun pihak-pihak swasta yang bisa memberikan manfaat lebih banyak kepada kelompok tani syaratnya adalah harus terbentuk kelompok tani Nah, sebelum kita memasuki bagaimana tata cara pembentukannya ini adalah dasar-dasar bagaimana terbentuknya kelompok tani yang pertama, dasar pembentukan kelompok tani ini yaitu dari kumpulan-kumpulan organisasi-organisasi yang sudah berada di tengah-tengah masyarakat khususnya di daerah sentral produksi dan pesertanya itu adalah petani-petani yang belum tergabung nah, organisasi ini seperti organisasi perwirtan misalnya ini dasarnya atau organisasi pemuda atau organisasi kemasrakatan lain-lainnya jadi ini bisa kita ambil anggota-anggota ini menjadi sebuah kelompok tani dengan catatan anggota-anggota ini usaha utamanya adalah di bidang pertanian baik itu pertanian secara perkebunan tanaman pangan, holtikutura, ataupun peternak nah, yang tidak termasuk disini adalah kelompok perikanan karena dia sudah berbeda sendiri badan hukumnya oke, itu yang pertama kemudian calon anggota calon anggota ini harus memiliki usaha khusus budidaya pertanian itu yang kedua dasar yang ketiga yaitu hamparan usaha ditumbuhkan dari lingkungan RT RW ataupun desa ataupun beberapa desa tetapi memiliki lingkungan yang satu hamparan itu juga bisa karena mungkin di beberapa lokasi atau di beberapa tempat dia lokasi pertanyaannya mencakup dua desa atau tiga desa lebih misalnya tetapi apabila dibentuk dalam satu desa tidak mencukupi misalnya untuk dalam hal pembentukan kelompok ini bisa digabung beberapa desa itu itu syarat yang mungkin bisa kita maklumi tidak bertahan permentan ini kemudian juga pembentukan berdasarkan jumlah anggota atau calon anggota kelompok tani ini itu antara 20 sampai 30 orang calon anggota kelompok tani nah pertanyaannya bagaimana jika jumlah calon anggota ini kurang dari 20 nah ini kita sesuaikan dengan kondisi kondisi di lingkungannya apakah ini layak untuk dibentuk kelompok tani kalau seandainya memang bisa untuk dilakukan pembentukan misalnya 19 orang misalnya tidak cukup 20 ini tetapi potensinya cukup misalnya kita bisa bentuk dengan jumlah anggota 19 orang bagaimana caranya kalau lebih misalnya ini juga bisa kita bentuk berdasarkan kita sesuaikan dengan kondisi lingkungannya jadi kalau 35 orang kalau kita pecah bagi 2 kan juga tidak memungkinkan jadi kita gabung menjadi satu kelompok tani jika memang potensi dan jumlah anggotanya itu disesuaikan dengan 35 orang tersebut itu syarat atau dasar dari jumlah anggota kemudian dasar berikutnya dalam hal pembentukan kelompok tani ini adalah usaha yang dikembangkan itu harus berdasarkan kesepakatan atau keputusan bersama atau hasil musawarah jadi usaha yang ingin kita kembangkan ini berdasarkan hasil musawarah kita bersama jadi kalau kita ingin melakukan usahanya mungkin di bidang tanaman pangan atau padi misalnya ya kita sesuaikan dengan hasil musawarah kalau padi ya padi gitu semua kalau misalnya tanaman cabai cabai semua atau berdasarkan kesepakatan kalau mungkin di musim ini kita nanam cabai musim berikutnya kita nanam bawang dan sebagainya inilah guna dasar dalam hal pembentukan bagaimana tata cara pembentukan kelompok tani yang pertama adalah mengidentifikasi potensi atau calon kelompok tani yang ingin dibentuk bagaimana tata caranya disini mungkin bisa saya jelaskan petani yang ingin membentuk kelompok tani melaporkan atau menyampaikan informasi kepada penyuluh pertanian kemudian sementara penyuluh pertanian langsung atau melakukan identifikasi apakah calon kelompok tani yang ingin dibentuk ini sudah layak atau tidak dengan cara yaitu mengidentifikasi jumlah petani yang akan kita bentuk kelompok tani kemudian kondisi petani dan keluarganya bagaimana secara ekonomi ataupun secara sosial lainnya kemudian pemaham kelompok tani dalam hal pembentukan kelompok tani ini sejauh mana ini didata oleh penyuluh pertanian atau diidentifikasi oleh penyuluh pertanian kemudian setelah dapat data ini barulah kita masuk ke tahap yang kedua kita masuk ke tahap yang kedua yaitu penyuluh pertanian membawa data-data tadi ke tokoh masyarakat yaitu pamong desa atau kepala desa atau lurah untuk menyampaikan bahwa di desa atau di tempat wilayah tersebut layak atau tidak dibentuknya kelompok tani nah apabila layak maka penyuluh pertanian juga bertugas untuk menyampaikan penyuluhan bagaimana tata cara pembentukan kelompok tani bagaimana cara pemahaman kelompok tani apa itu kelompok tani dan sebagainya ini tugas dari penyuluh pertanian apabila sudah klok antara identifikasi dengan calon kelompok tani ini maka barulah kita masuk ke tahap pembentukan yang ketiga yaitu lakukan musawarah atau rapat pembentukan kelompok tani nah bagaimana tata cara rapat musawarah ini yaitu dengan cara mengundang menghadirkan calon anggota kelompok tani itu boleh yang mengundang itu dari pamong desanya atau kepala desanya atau mungkin dari penyuluh pertanian boleh atau mungkin dari tokoh masyarakat lainnya atau setempat lainnya itu mengundang dari calon anggota dengan catatan menghadirkan atau mengundang atau dihadirkan yaitu pamong desa ini sangat wajib sekali kemudian juga penyuluh pertanian dan kemudian instansi terkait jika diperlukan nah yang paling penting adalah yang perlu dihadirkan calon anggota pamong desa dan penyuluh pertanian jadi maka dari itu apabila dalam hal pembentukan kelompok tani tidak dihadiri atau tidak diketahui oleh penyuluh pertanian maka bisa dikatakan kelompok tani ini belum sah dibentuk karena dalam hal pembinaan dan pendampingan penyuluh pertanian lah yang berwenang dalam hal pendampingan pembentukan kelompok tani ini itu ya kemudian tahapan yang keempat tahapan yang keempat ini adalah kita memutuskan mengambil hasil keputusan rapat pembentukan kelompok tani ini dengan cara memberikan nama kelompok tani tersebut nah di dalam hal musawarah ini maka disepakati apa nama kelompok tani nah itu yang pertama misalnya kelompok tani maju bersama atau kelompok tani sepakat jaya ini contoh setelah kita mendapat nama kelompok tani ya kan baru kita pilih pengurus pengurus inti nah di dalam hal ini yaitu ketua sekretaris dan bendahara kemudian ditambah seksi-seksi dalam hal membantu dari keorganisasian ini seksi-seksi ini juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan kelompok tani misalnya seksi produksi seksi pengamah dan penyakit dan sebagainya atau seksi khusus pengelolaan air misalnya ini juga bisa ditambah di dalam hal organisasi ini nah syarat-syarat calon pengurus ini bagaimana sih gitu kan jadi ini ada juga pertanyaan dari teman-teman nah syaratnya yang pertama dipilih dari dan oleh perwakilan anggota itu sendiri secara demokrasi tentunya kemudian calon pengurus ini harus berdomisili atau bertempat tinggal di tempat kelompok tani tersebut dibentuk atau tempat usaha tersebut dimana misalnya di desa Sidoharjo misalnya nah petani tersebut harus berdomisili di situ ya jadi itu syarat yang kedua dalam hal pengurusan kemudian yang ketiga mampu membaca dan menulis apalagi di zaman sekarang ini dituntut pengurus kelompok tani itu mampu membaca dan menulis karena ini berkaitan dengan hal pendampingan dan pembimbingan kemudian juga banyak hal lainnya ya itu salah satu syarat-syarat yang dimasukkan di dalam permentan ini kemudian yang berikutnya itu tidak berstatus sebagai aparat nah ini catatan tidak berstatus sebagai aparat PNS TNI atau PORI nah jadi disini adalah betul-betul murni dari kalangan petani jadi pengurusnya misalnya ketuanya tidak boleh diangkat dari kepala desa misalnya atau dusun misalnya atau RT misalnya jadi diusahakan memang pengurus kelompok tani ini berasal dari petani yang benar-benar menjalankan usahanya di bidang pertanian nah ini kemudian memiliki waktu yang cukup untuk memajukan kelompok tani jadi memang orang-orang yang dipilih dari hal pengurus kelompok tani ini memang orang-orang yang mungkin berkecukupan dalam waktu atau dalam untuk memajukan ke pengurusan kelompok tani ataupun usaha-usaha tani di kelompok itu tersebut jadi dari petani itu sendiri bisa melihat siapa orang-orang yang cocok dalam hal pemimpinan kelompok tani saya rasa seperti itu ya kemudian memiliki semangat motivasi dan kemampuan ke pemimpinan poktan nah ini juga masuk salah satu kriteria calon pengurus nah bagaimana jika memang belum ada yang tahu bagaimana tata cara pengembangan poktan apabila semacamnya ini juga nanti bisa dikoordinasikan dengan penjeluh pertanian dalam hal pemimpinan nah supaya pengurus kelompok tani ini mungkin lebih berkembang dan meningkatkan pengetahuannya dan sharing kepada penjeluh pertanian nah kemudian setelah kita dapat pembentukan struktur tadi nama kelompok tani nama pengurus-pengurusnya ketua saris dan bendahara ditambah dengan seksi-seksi yang dibutuhkan maka hasil keputusan ini dibuat dalam sebuah catatan berita acara dan diketahui oleh pamung desa dan penyeluh pertanian selain dari pimpinan rapat tadi jadi diberita acara ini dibuat dibubuhi atau diketahui oleh penyeluh pertanian dan aparat desa dan dilampirkan daftar hadir petani yang melakukan rapat nah setelah jadi berita acara dan daftar hadir yang sudah ditandatangani penyeluh pertanian dan peserta semua maka tugas dari hal berikutnya yaitu penyeluh pertanian dan kelompok tani yang sudah terbentuk melaporkan ke tingkat BPP guna untuk mendaftarkan kelompok tani yang sudah dibentuk ini ke daftar SIM LUTAN ke SIM LUTAN jadi kelompok tani yang sudah dibentuk itu wajib hukumnya kita daftarkan ke SIM LUTAN sistem informasi penyeluh pertanian di websitenya kementerian pertanian jadi setelah nanti sudah terdaftar melalui admin di tingkat BPP maka kelompok tani kita sudah diakui secara kementerian pertanian jadi itulah sahabat tani bagaimana runut dalam hal pembentukan kelompok tani yang belum ada menjadi ada dan bagaimana tata cara yang berdasarkan peraturan menteri nomor 67 permintaan garing SM 050 garing tahun 2016 jadi ini sebagai acuan bagaimana tata cara pembentukan kelompok tani dalam hal pembentukan kelompok tani masih banyak lagi hal-hal yang perlu kita sampaikan ke teman-teman kelompok tani karena disini sebagai wahana belajar mungkin apa itu kelas belajar dan sebagainya nanti kita jelaskan di video yang akan datang mungkin itu dulu permisah bagaimana tata cara pembentukan kelompok tani mulai dari 0 hingga terbentuknya kelompok tani jangan lupa teman-teman jika video ini bermanfaat silahkan dibagikan ke media sosial saudara dan saya Tommy Giri terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh